Selamat datang di channel youtube aku Sesuai dengan judulnya hari ini Aku akan ngebuat cara menghilangkan Beruntusan Terus jerawat dan beberapa bekasnya Karena kan seperti yang kalian ketahui Emang aku sekarang ini lagi mengalami Beberapa masalah Tentunya di beruntusan aku dan jerawat aku Tapi ini tuh kalian bisa lihat sendiri Ini tuh udah jauh banget lebih mendingan Dan ini tuh caranya tuh Gampang banget, caranya tuh simple Terus ada juga yang menggunakan bahan alami So buat temen-temen yang pengen Tahu, just keep on watching Belum mulai ke caranya Aku mau kasih tau dulu ke kalian, jadi ini tuh Foto aku, ini tuh jidat aku ya Tapi ini tuh aku gak pake gilbab, makanya aku Krop, nah ini tuh jidat aku Dan beruntusannya tuh banyak banget Dia kecil-kecil gitu, jadi kayak Hampir kayak jerawat pasir gitu Tapi itu tuh kalo misalnya dipencet Itu dia keluar nanah gitu loh, jadi aku diemin Aja, tapi itu bener-bener ngeganggu Dan bikin kasar banget kulit aku ya Nah terus yang kedua, ini tuh foto aku Ini tuh pipi aku aslinya, jadi aku tuh ada Sebenernya jerawatnya tuh cuma ada dua Tapi ada beruntusannya tuh beberapa banyak Jadi kalo dipegang tuh dia agak kasar gitu Tapi yang jerawat dua itu tuh jerawat besar Jadi selama ini tuh, ini tuh baru pertama kalinya Aku jerawat batu kayak gini Jadi jerawatnya tuh dia gede, terus keras gitu awalnya Tapi sekarang tuh udah penting banget, udah jauh banget Jadi aku mau share ke kalian Gimana sih caranya aku mengatasi jerawat aku Yang terpenting tuh, yang pertama kita tuh jangan panik Terus yang kedua kita tuh harus banyak minum juga ya Karena emang itu tuh ngaruh banget Dan caranya, cara mengatasinya itu Aku ada beberapa cara gitu Dan ini tuh caranya yang aku share itu ada tiga cara aja Karena kan aku udah coba beberapa ya Jadi yang paling banget ampuh tuh ada tiga cara ini So langsung aja ya Nah yang pertama ini, ini tuh caranya cara alami Jadi buat temen-temen yang umurnya masih remaja banget Jadi kalian juga bisa cobain ya Karena ini tuh kan bahan-bahannya kan dia terbuat dari bahan alami Jadi temen-temen bisa coba juga Terus ini tuh bisa untuk semua kalangan, laki maupun perempuan Misalnya kalian tanya, disimpan di kulkas Terus nanti dipakai lagi itu baik apa enggak Aku sih jawabannya enggak ya Karena menurut aku lebih baik kalian itu buat baru lagi maskernya gitu Nah sekarang aku mau ngasih tau Sebenernya ini tuh relatif sama Aku kan cuma menunfaatkan apa aja yang ada di rumah Ini kayak sekarang kan kita disuruh di rumah aja Jadi aku bener-bener memanfaatkan bahan-bahan yang ada di rumah aja Ini tuh ada tiga cara Terus kalian mau ngelakuin tiga-tiganya itu sekaligus juga boleh Cuma tinggal diatur aja ya gitu Tapi kalian jangan cobain sekaligus semuanya sekali pake Jadi satu-satu stepnya Karena ini juga lumayan banyak banget yang tanya Langsung aja ke cara yang pertama Ini seperti yang aku bilang itu alami Jadi kalian cukup nyiapin satu sendok takar kopi Jadi ini tuh kopi, buknya kopi apa aja Kalian bisa gunain kopi kapal api atau kopi apapun Dan yang kedua adalah minyak zaitun Misihin makeup aku Tuh udah nggak ada lagi makeupnya Jadi tinggal pake alis aja sama lip cream Karena kalau nggak pake kan terlalu pucet banget ya Kalian langsung aja kita bikin maskernya Jadi ini dia kopi Tinggal kalian campurin sama minyak zaitunnya Kalian bisa pake minyak zaitun yang merek apapun ya Yang penting dia merek zaitun Dan aku pake yang mustika ratu aja Karena itu gampang banget dicarinya Terus setelah itu kalian tinggal aduk aja Kalau aku pake kuas yang silikon aku ini Kalian tinggal aduk aja Dia sampe membentuk pasta gitu Tuh kayak gini Warnanya akan tetep ya Tuh tapi dia wangi Suka banget Terus sekarang kalau udah ngebentuk pasta kayak gini Udah deh tinggal dipakein aja di wajah kita Dan pastikan kalau misalnya kalian pengen pake masker Wajahnya udah bener-bener bersih ya Jadi udah cuci muka gitu Sekarang tinggal dipakein aja ke wajah Nah ini aku udah selesai pake maskernya Tuh kalian bisa liat ini merata aja di seluruh mukanya Jadi itu didiemin aja selama kurang lebih sekitar 15-20 menit Karena kan ini untuk menghilangkan jerawat Jadi lumayan agak lama juga gak masalah banget Nah abis itu didih lah Nah makanya aku ngerasa ini tuh bener-bener jauh lebih baik banget jerawatnya Jadi kalau misalnya dia jerawatnya besar itu Dia agak mending gitu loh Jadi dia gak sakit banget gitu kan Kalian tau kan kalau misalnya temen-temen pake jerawat Mungkin kayak dipegang kesenggol aja Dia spray banget Nah kalau misalnya aku pake masker ini Itu tuh dia bener-bener mendingan banget Dan jadi minyaknya itu bener-bener terangkat di muka Jadi kotorannya itu terangkat Lanjut yang kedua Karena aku gak mau lama-lama ya Jadi aku mau langsung share aja Jadi praktek terus share lagi gitu Nah terus cara yang kedua Ini kalau misalnya temen-temen gak mau menggunakan bahan alami Atau temen-temen yang pengen caranya itu Lebih sedikit cepet gitu Ya gak mungkin sih sehari juga Cuman perubahannya tuh bisa kerasa banget Setelah satu minggu pemakaian ya kalau aku Tapi baik lagi tergantung karena kan emang Setiap produk itu cocok-cocokan ya Jadi kalau aku tuh seminggu tuh udah keliatan banget hasilnya Cara yang kedua kalian pake masker Aztek Ini aku pakenya yang dari Kinama tuh tinggal sedikit kayak gini Jadi aku tuh suka banget pake masker ini ya Karena ini tuh bener-bener bagus banget Untuk jerawat dan beruntusan aku Jadi seperti yang kalian liat tadi di foto yang pertama Beruntusan aku bener-bener banyak banget Dan parah banget Itu kayak sepanjang sejarah kayaknya aku baru itu deh Beruntusan yang bener-bener banyak banget kayak gitu Sampai penuh gitu loh di jidatnya tuh gak ada spasi kosong Aku emang punya Aztek ini untuk mencerahkan Nah terus aku pake terus aja ini Dan ternyata emang dia beruntusan aku tuh Bener-bener kurang banyak banget Nah biasanya aku pake masker Aztek ini tuh Seminggu dua kali Cuma ketika aku beruntusan yang jerawatan itu Aku tuh kayak ya Allah pokoknya aku pengen Bener-bener cepet sembuh nih gitu Jadi aku pake si masker Aztek ini tuh Seninggu itu tiga kali Terus campurannya aku pake cuka apel Nah ini cuka apelnya sama Ini juga dari Kinama Jadi aku campurin aja si Aztek ini sama cuka apel Nah seperti yang kalian ketahui Jadi masker Aztek dicampur cuka apel itu Emang bener-bener bagus banget Jadi selain bisa mencerahkan Bisa juga untuk menghilangkan jerawat dan beruntusan Nah aku udah ngerasain sendiri gitu loh efeknya Kalau kalian gak percaya kalian cobain aja ya Karena kalau aku sendiri aku pribadi tuh bener-bener cocok banget Jadi tonernya tuh bisa dipake juga sendiri gitu Terus sebelum pake masker aku pake tonernya dulu sendiri Nah udah gitu langsung aku pake si masker sama campuran si cuka apel Tuangin dulu si masker Azteknya ini ke mangkok Tuh jadi mangkok bersih ya Dan jangan lupa udah cuci muka Nah terus aku masukin dulu kira-kira aja Aku gak banyak-banyak Jadi bener-bener sedikit aja Karena menurut aku masker Aztek walaupun sedikit Dia tuh efeknya tuh udah banyak banget Jadi bisa banget mengurangi jerawat Nah selanjutnya aku mau pake si cuka apel ini Ini yang dari Kinama juga Sekarang aku langsung campurin Jadi biar dia produknya mengental gitu Aduk-aduk pake kuas kesayangan Jadi aku emang punya beberapa kuas ini ya Btw Karena menurut aku ini enak banget Nah kalo misalnya udah diaduk-aduk Dan dia udah mengental seperti pasta gitu Sekarang tinggal dipake aja si maskernya Bismillahirrahmanirrahim Nah jadi aku mau pake Tuh Jadi ini tuh bener-bener adem banget Tapi inget ya Jadi pake ini tuh seminggu tuh maksimal 3 kali aja Udah gitu Kalo misalnya kalian pake ini Itu tuh jangan lama-lama Jadi cukup 10 menit aja Karena ini tuh dia Kayak cuka apel sama Aztek ini Bener-bener kayak kalo kelamaan tuh Bikin muka tuh jadi panas dan iritasi gitu Tapi tenang ini tuh Bener-bener aman banget sih Kalo menurut aku Jadi emang udah terbukti banget Dia emang banyak banget beauty vlogger yang udah nge-review ini Karena emang menurut aku sebagus itu Jadi dia murah Tapi dia efeknya bagus banget dipake Kalo misalnya Mau ngilain jerawat gitu loh Tuh tinggal diratain aja kayak gini Nah udah kayak gini Tinggal tunggu kering Terus kalo udah 10 menit itu Langsung dibilas aja Jadi aku kerasanya Setelah pake maskernya itu Bener-bener jerawat aku tuh Bener-bener Mengering gitu Dan aku seneng banget banget sih Karena menurut aku ini tuh Bener-bener enak banget maskernya Jadi dia Kalo misalnya jerawat gede tuh Dia jadi kempes Udah gitu kalo dia beruntusan tuh Emang agak mending Apalagi di bagian sekitar sini Yang kering Nah untuk cara yang ketiga Ini lebih simple-simple lagi Pertama kalian buat sendiri Yang kedua Udah ada maskernya tuh Tinggal dipake aja Yang ketiga Ini tuh cuman pake satu produk aja Nah ini tuh aku mau Kasih tau dulu sama kalian Jadi aku tuh pake Fast oil Dari K.I. Baisha Jadi ini tuh Fast oil dari K.I. Baisha Kalian jangan khawatir Ini tuh terbuat dari Bahan halami Dan udah BPOM Jadi kalo misalnya Temen-temen masih remaja Temen-temen pake ini juga Ini tuh bener-bener aman banget Kalian tinggal pake Tiga tetes ini aja Kalian akan ngerasain Gimana perubahan Setelah pakenya Nah sebelum itu Aku mau jelasin juga Jadi si fast oil dari K.I. Baisha Ini tuh ada dua varian Jadi yang pertama Acne Treatment Oil Nah selama aku beruntusan Dan aku jerawatan Aku pake yang Acne Treatment Oil Di K.I. Baisha Fast oil ini Itu dia terbuat dari Tamanu Oil Terus yang kedua Grabsuit Oil Yang ketiga Tea Tree Oil Dan yang keempat Ini tuh terbuat dari Oil of Oil Jadi temen-temen itu Kalo misalnya pake ini Kalian jangan khawatir Jadi kalian tuh Kalo misalnya temen-temen kulitnya Kasar gitu Karena jerawat kan Nah kalian bisa pake K.I. Baisha ini Fast oilnya Jadi muka tuh Jadi lembut banget Terus yang Acne Treatment Oil Itu bener-bener bisa Nyalain jerawat Sekarang aku mau jelasin dulu Kandungannya yang di dalam ini Jadi itu kan ada Taman Oil Nah Taman Oil itu Fungsinya untuk Menghilangkan jerawat-jerawat Jadi jerawat yang besar Jerawat yang kecil Beluntusan segala macem Dan bekasnya juga Terus ada Kandungan Tea Tree Oil Sama Tea Tree Oil Juga diformulasikan Untuk antioksidan Jadi ini tuh bisa banget Digunain Untuk menghilangkan jerawat-jerawat Yang bener-bener Membandel banget Nah selanjutnya Ini tuh ada Kandungan Grape Seed Oil Putihnya itu Untuk mengurangi Peradangan jerawat Jadi kalo misalnya Temen-temen kayak jerawatnya Itu kan dia Kayak radang gitu kan Jatohnya Nah kalo misalnya Temen-temen pake K.I. Baisha Fast Oil ini Terus jerawatnya tuh Bener-bener Mendingan banget Untuk mengurangi Beruntusan Bekas jerawat Udah gitu Kayak kemerahan Di wajah gitu Terus udah gitu Kalo misalnya temen-temen Pengen numbuh jerawat gitu Fast oil dari K.I. Baisha ini Ini tuh bisa melindungi Di wajah kita Dari paparan sinar matahari Yang jahat Jadi gak akan ada tuh Misalnya kayak minyak Ataupun kotoran Yang nempel Dan akan menyibukkan jerawat Jadi kalian bisa Mencegahnya juga Pake K.I. Baisha Acne Treatment Oil Ini tuh udah banyak banget loh Temen-temen yang pake Jadi waktu itu Aku juga keracunan Dari influencer gitu Tapi aku lupa siapa Tapi dia itu Bener-bener jerawat gitu Jadi aku bener-bener Penasaran kan Emang beneran gak sih Ini tuh bisa ngilangin gitu Nah terus Pas aku coba Ternyata Iya dong K.I. Baisha ini Beneran bisa banget digunain Untuk menghilangkan jerawat-jerawat Dan bronosan Selanjutnya Yang Brightening Glow Face Oil ini Ini tuh mengandung vitamin E Jadi ini tuh Untuk melembabkan kulit Menyehatkan kulit Dan bikin kulit kita itu Berasa jadi seger banget Dan enak banget Ini Glow Face Oil ini tuh Sama-sama bagus banget Sama si Acne Treatment Oil ini Sama-sama aku suka banget Tapi dia punya khusus gitu loh Formulasinya Kalau yang Brightening Glow Face Oil ini Itu fungsinya untuk Melembabkan kulit Terus mencerahkan kulit Dan bisa juga untuk menutrisi kulit Jadi temen-temen yang mukanya normal Cenderung sensitif Kalian bisa pake Brightening Glow Face Oilnya Pastikan muka kalian udah ber-berusih Sekarang aku mau langsung pake Caranya gampang banget kan Tinggal buka tutenya Terus karena dia pipet gini Kalian tinggal sedot Kayak gini Kalian tinggal tuangin aja Ke telapak tangan gitu 1, 2, 3 Kalau aku ambil 3 tetes gitu Jadi biar lebih maksimal Terus langsung aja nih Diolesin ke wajah Kalau aku tinggal di tetes aja Supaya dia lebih menyerap gitu Sambil tepuk-tepuk Dan bikin goling Jadi itu dia tadi Aku mau ngucapin juga Semoga puasanya tamat Sampai selesai So, segitu aja video dari aku See you next video Bye Bye